Intro Oke, halo teman-teman semua, hari ini kita pengen membahas tentang marketing plan dari bisnis VTube ya dimana ini adalah penjelasan lengkap dari marketing plan bisnis VTube ya, nah sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman semua karena telah menemukan bisnis VTube dengan komunitas bisnis My Future Business School kenapa? karena Anda telah bertemu dengan sebuah bisnis revolusioner dengan konsep yang unik dimana bisnis VTube menggabungkan kekuatan digital advertising dengan pemasaran jaringan yang disebut social advertising ya mungkin Anda juga sudah sering dengar ya soal social advertising ini ya dimana ini adalah sebuah konsep baru dan Anda bisa mendapatkan penghasilan yang besar dari sini ya, cuman gimana caranya kita dapatkan penghasilan, kita perlu pahami dulu sumbernya dari mana nah, sumber inilah yang ada di dalam marketing plan ini itulah kenapa kita perlu mempelajari marketing plannya dengan lebih lengkap lagi dengan lebih detail lagi, supaya kita bisa memaksimalkan penghasilan kita ya, kenapa begitu? karena banyak sekali teman-teman yang melakukan rekrut yang massal jadi mereka melakukan recruiting, saya ada beberapa tim saya yang melakukan recruiting sampai 100 orang ada yang sampai 50 orang, ada yang 80 orang ya, gak salah sih, tapi saya rasa Anda bisa lebih memaksimalkannya lagi kalau Anda bisa mengerti tentang marketing plannya seperti apa ya, jadi Anda perlu mengerti dulu marketing plannya, maka Anda akan tahu gimana caranya Anda ber gimana celahnya untuk Anda bermain ya, Anda perlu pahami itu oke, nah, perlu dicatat bahwa bisnis ini bukanlah bisnis instan yang bisa menghasilkan penghasilan besar dalam waktu singkat ya, terus tiba-tiba ntar setelah ada penghasilannya besar, perusahaannya ngilang lagi tiba-tiba kan banyak ya, bisnis di luar sana yang kayak gitu setelah 3 bulan, penghasilan kita udah baru mulai gede, tiba-tiba perusahaannya tutup ada yang 9 bulan, ada yang 6 bulan, gitu beda-beda lah macam-macam, barang 1 tahun, barang 2 tahun jadi, ini bukan bisnis seperti itu bisnis ini butuh proses dan perjuangan tapi, tujuan utama kita adalah hasil yang besar, stabil, dan yang paling penting adalah tahan lama ya, kita nggak pengen ngebangun sesuatu di istana pasir yang hari ini ada, terus bisa tiba-tiba hilang gitu kita nggak pengen seperti itu kita pengen sesuatu yang lebih jangka panjang ya, nah, oleh karena itu nanti Anda bisa pelajari lagi lebih lengkapnya tentang marketing plan ini di dalam Zoom Talk Anda bisa tanya dengan pengundang Anda, bisa tanya dengan leader-leader Anda ya lalu Anda juga bisa konsultasikan, diskusikan tentang marketing plan ini dengan pengundang Anda juga dengan orang yang memberikan video ini kepada Anda supaya Anda bisa dapat gambaran yang lebih lengkap lagi ya, mudah-mudahan dengan video ini Anda bisa mendapatkan mungkin 70-80% dari gambaran marketing plan-nya sisanya saya yakin pengundang Anda atau tim Anda nanti akan membantu Anda untuk bisa memenuhkan gitu untuk menyempurnakan pemikiran Anda dan strategi Anda untuk bagaimana caranya kita mendapatkan penghasilan yang maksimal dari marketing plan bisnis VTube ini oke, nah kita akan masuk ke yang pertama yaitu istilah penting dalam bisnis VTube istilah penting yang pertama adalah namanya VP atau Viewpoint Viewpoint atau VP ini adalah satuan uang yang ada di aplikasi VTube ini ya, dimana satu VP memiliki nilai minimal satu USD beda-beda, setiap harinya satu USD berapa tergantung karansinya ya, nah jadi segala sesuatu penghasilan kita dapat dalam bentuk VP ada personal point, ada referral nanti, ada grup, itu semuanya nanti dapatnya VP ya, kita dapatnya dalam bentuk VP lalu yang kedua adalah kita perlu mengerti ada namanya misi misi kita atau tugas kita setiap hari apa tugas kita adalah menonton 10 iklan per hari atau sekitar 30 detik per iklan, sekitar 5 menit lah per hari ya, jadi Anda perlu menyelesaikan misi Anda 10 iklan per hari ya, lalu yang ketiga adalah referral referral adalah orang yang Anda ajak untuk bergabung dan menggunakan kode referral Anda untuk melakukan registrasi dan verifikasi ya, jadi orang-orang ini melakukan menggunakan kode Anda nih untuk bergabung di sini ya, jadi kalau misalkan yang bukan pakai kode referral Anda tapi mereka pakai kode referralnya teman Anda, tim Anda maka mungkin mereka disebutnya tim, tapi bukan referral nah, tiga istilah ini akan banyak sekali dipakai di belakang nanti Anda akan perlu pahami dulu bahwa dalamnya VP, misi, sama referral VP itu penghasilan, misi itu kerjaan, referral itu orang yang kita ajak gampangnya seperti itu ya, nah kita masuk ke tiga cara untuk mendapatkan viewpoint atau VP ya, cara pertama adalah dengan personal point, VP yang didapatkan dari menyelesaikan misi misi pribadi, kerjaan pribadi yang kedua, namanya referral point VP yang didapatkan dari referral kita yang menyelesaikan misi teman yang kita ajak tadi menyelesaikan misinya, kita dapat referral point lalu yang ketiga adalah group point di mana VP yang didapatkan dari sharing biaya penarikan semua member nah, group point inilah yang sebenarnya marketing plan yang paling unik sekaligus yang paling besar dan nilainya unlimited dan besar sekali kalau Anda bisa memanfaatkan secara maksimal untuk mendapatkan group point ini ya, Anda perlu pahami gimana caranya dari tiga ini, maka Anda akan ketemu nanti celanya Anda pahami dulu gimana plannya, kedepannya nanti pasti Anda punya caranya untuk gimana caranya memaksimalkan dengan cara yang Anda mau oke, nah yang pertama adalah kita pengen bahas personal point personal point adalah poin yang didapatkan dari menyelesaikan misi ya, di awal Anda akan mendapatkan misi novice secara gratis ya, misi novice ini adalah misi yang dikasih kepada Anda setelah Anda selesai melakukan verifikasi jadi Anda verifikasi dulu dalam aplikasinya masukin KTP dan lain-lain, ikutin panduannya aja nanti di aplikasi lalu setelah itu Anda akan mendapatkan misi novice secara gratis lalu setelah itu Anda akan perlu menyelesaikan misinya nonton iklannya, lalu Anda akan mendapatkan namanya VP atau QPoint ya, berapa banyak VP-nya Pak? VP-nya adalah satu misi Anda akan dapat 0,3 VP jadi setelah Anda menyelesaikan misi Anda Anda akan mendapatkan 0,3 VP per hari dan untuk paket novice ini berlaku selama 40 hari ya, jadi selama 40 hari paketnya akan non-aktif ya secara otomatis akan habis masa berlakunya oke, nah Anda juga perlu memanajemen VP Anda Anda perlu mengerti caranya mengatur VP supaya bisa meningkatkan penghasilan Anda supaya bisa mendapatkan penghasilan yang optimal di business VP ini ya, saya kasih sebuah contoh biar Anda mengerti gambarannya lah ya nah, misalkan di hari pertama Anda menyelesaikan misi dan Anda mendapatkan 0,3 VP di hari tersebut lalu Anda mulai nih, jalani terus selesai misi hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan seterusnya sampai hari ke-34 maka VP yang Anda kumpulkan adalah 10,2 VP ya, dari mana hitungannya? dari 34 dikali dengan 0,3 VP ya, nah, setelah Anda punya 10,2 VP ini apa yang Anda lakukan? yang pertama, Anda beli nih paket dintang 1 yang pertama biayanya 10 VP ya, Anda beli nih paket dintang 1 sisanya adalah 0,2 VP ya, sisanya nih, dapet 0,2 nah, setelah Anda beli paket ini maka secara otomatis paket yang aktif di akun Anda ada dua yang pertama adalah paket novice yang sisanya sisa 6 hari karena ini udah hari ke-34 ya lalu yang kedua, paket dintang 1 masih sisa 40 hari karena Anda baru beli ya, nah, income yang Anda dapat berapa? tadi kan income per hari 0,3 sekarang income per hari Anda meningkat kenapa? karena Anda punya dua paket paket novice dapet 0,3 paket dintang 1 dapet 0,3 lagi Anda akan dapet 0,6 VP setiap kali Anda menyelesaikan misi ya, jadi Anda bisa dapet penghasilan yang lebih besar income perharinya oke, kalau Anda punya paket yang ke-3, ke-4, ke-5 ya tentunya lebih besar lagi gitu ya, nah, mulai dari hari ke-35, 36, 37, 38 sampai hari ke-40 sampai paket novice itu yang terakhir Anda akan punya total 3,8 VP dari mana hitungannya? dari 6 dikali 0,6 VP 3,6 artinya ya 6 kali 0,6 kan 3,6 ditambah yang tadi nih, sisa 0,2 dapetnya 3,8 VP ya, jadi total VP Anda 3,8 hari ke-41 Anda perlu memperpanjang karena misi novice Anda sudah habis kalau Anda tetap punya income 0,6 VP per hari Anda harus beli bintang 1 yang kedua masalahnya VP Anda nggak cukup nih untuk beli bintang 1 yang kedua gimana dong? ya nggak apa-apa juga ya, kalau cukup Anda bisa beli Anda bisa mempertahankan VP Anda ya, nah itu bisa dirapetin dari banyak sumber ya ada personal, referral, sama grup yang tadi kita cerita kumpulinnya dari manapun Anda bisa beli paket yang sama tapi poinnya di sini yang mau saya kasih tau adalah banyak sekali orang mikirnya setelah 40 hari baru dia beli paket bintang 1 jangan, sayang lebih bagus hari ke-34 Anda beli dulu paket bintang 1 nya jadi selama 6 hari Anda dapat tambahan gratis 0,3 VP gitu kan lumayan Anda dapat tambahan ya, nah ini novice mission yang kedua kita bicara soal tabel lengkapnya nih personal point ya, kita paketnya yang ada namanya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6 perlu dicatat, bintang 1 sampai bintang 6 ini nama paket bukan peringkat ya ini cuma nama paketnya aja paket bintang 1 biayanya adalah 10 VP paket bintang 2, 100 paket bintang 3, 500 paket bintang 4, 1000 paket bintang 5, 5000 paket bintang 6, 10,000 ya, income perharinya juga beda-beda Anda bisa lihat bintang 1 income nya 0,3 bintang 2, 3,099 bintang 3, 15,75 bintang 4, 32 bintang 5, 162,5 paket bintang 6, 337,5 VP ya, jadi paketnya beda-beda nih income perharinya nah, selama 40 hari totalnya Anda akan dapat kira-kira seperti ini di bintang 1, 12 di bintang 2, 123,96 dan seterusnya lah Anda bisa lihat sendiri ya di dalam tabelnya ini ya, Anda bisa pause dulu ini kalau misalnya Anda ingin lihat nanti semuanya ya nah, kalau profitnya berapa profitnya kan secara otomatis Anda harus kurangin lagi karena kan selama 40 hari Anda harus perpanjang ya Anda harus, udah non-aktif nih paketnya Anda harus beli lagi nah, kalau misalkan kita ngomong profit berarti kalau misalnya kita ambil contohnya bintang 1 ya berarti 12 dikurangin modalnya nih 10 karena Anda pakai 10 nya untuk beli lagi paket bintang 1 supaya 40 hari ke depan Anda dapat lagi 12 VP lagi ya berarti untung bersihnya adalah 2 VP untuk bintang 1 bintang 2, 23,96 bintang 3,130 dan seterusnya Anda bisa lihat sendiri ya presentase keuntungannya kalau misalnya kita bicara bintang 1 nih ya untungnya kan 2 modalnya 10 berarti secara otomatis Anda untung 20% di bintang 2 untungnya 24% bintang 3 untung 26% ya, presentase ini berbanding dengan modal ya modal itu adalah biaya paket biaya paket yang pertama paling kiri Anda bisa lihat ya 10,100,500,1000,5000,1000,1000 itu modal jadi 20% itu untung berbanding dengan harga modal paket yang Anda beli ya jadi kalau makin kebawah presentase profitnya semakin tinggi tapi secara otomatis biaya yang Anda keluarin juga semakin besar VP yang Anda keluarin juga semakin besar ya nah total aktifasi ini bisa ada macam-macam beda-beda tiap paket ya di bintang 1 total aktifasinya 8 paket di bintang 2 total aktifasinya 4 di bintang 3 2 di bintang 4 2 di bintang 5 1 di bintang 6 1 ya jadi total aktifasi ini maksudnya Anda bisa beli paketnya Anda bisa aktifkan paketnya sampai 8 paket dalam 1 waktu yang bersamaan tadi saya sudah kasih contoh di sebelum ini 0,3 kalau Anda punya paket novice sama paket bintang 1 1 berarti Anda punya 0,6 VP kalau Anda punya 8 paket bintang 1 yang aktif dalam 1 waktu yang bersamaan Anda akan punya 2,4 VP per hari ya nah kalau kita bicara soal profitnya berapa banyak total profitnya karena profitnya 1 paket itu 2 dan aktifasinya bisa 8 paket jadi kalau bintang 1 total profitnya 16 kalau bintang 2 total profitnya kalau Anda sudah punya 4 paket Anda akan punya 95,84 dan seterusnya Anda bisa lihat sendiri di sini ya saya akan coba jelaskan dengan lebih detail ini semua supaya Anda dapat gambaran lebih lengkap yang pertama adalah biaya paket dan perpanjangan ya nah ini sebelah kiri Anda bisa lihat tabel itu adalah biayanya saya ambil contoh ini hanya contoh aja ya hari pertama misalkan Anda memiliki 10,5 VP dan Anda membeli paket bintang 1 yang pertama ya Anda beli nih karena kan Anda punya 10,5 belinya 10 masih ada sisa 0,5 ya berjalan lagi hari ke-6 hari ke-7 eh hari ke-2 3, 4, 5, 6 sampai hari ke-7 Anda memiliki 10,3 VP maka Anda akan membeli paket bintang 1 yang ke-2 ya sekarang Anda udah punya 2 paket nah jalan lagi terus jalan lagi jalan lagi sampai hari ke-20 Anda punya 101,2 VP maka Anda akan membeli paket bintang 2 Anda yang pertama ya ini cuma contoh aja ya jadi Anda cuma gambaran aja untuk Anda nggak nggak pasti hari ke-20 Anda punya 101,2 gitu enggak ini cuma contoh aja ya lalu sampai hari ke-38 kalau Anda memiliki 102,3 VP maka Anda akan membeli paket bintang 2 yang ke-2 Anda ya hari ke-38 nah terus jalan lagi nih waktu nih sampai hari ke-41 Anda memiliki 10,2 tapi Anda tidak bisa membeli paket bintang 1 kenapa? karena Anda perlu memperpanjang paket bintang 1 yang pertama Anda di atasnya udah habis udah non-aktif kan 1 sampai 40 ya cuma 40 hari hari ke-41 Anda perlu beli lagi paket bintang 1 yang pertama itu yang udah habis supaya Anda bisa tetap mempertahankan income Anda income saya akan bahas nanti setelah ini ya terus di hari ke-47 Anda memiliki 10,4 VP Anda perlu memperpanjang paket bintang 1 ke-2 Anda hari ke-60 Anda punya 101,2 Anda perlu memperpanjang paket bintang 2 pertama Anda yang di atasnya terus hari ke-78 misalkan Anda memiliki 99,2 enggak cukup kan 100 jadi Anda enggak bisa memperpanjang paket bintang 2 Anda ya tapi mungkin tambahinlah satu hari hari ke-79 mungkin Anda sudah bisa tuh beli lagi paket bintang 2 yang tadinya non aktif ya jadi Anda akan perpanjang setiap hari setelah 40 hari Anda akan beli lagi habis beli lagi habis beli lagi nah ini ada beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan yang pertama adalah bagaimana caranya membeli paket membership untuk membeli itu nanti di bagian dalam aplikasi akan ada pilihan untuk yang namanya mission Anda akan membeli paket di dalam pilihan tersebut ya tinggal dipilih aja di sana lalu yang berikutnya adalah berapa biaya perpanjang paket membership biaya perpanjang itu sama seperti ketika Anda beli paket bintang 1 belinya 10 setelah dia non aktif Anda beli lagi dengan harga 10 juga jadi sama ya nah kalau misalkan yang berikutnya cara memperpanjang paket membership paket membership yang habis masa berlakunya bisa dibeli nanti di pilihan mission di dalam aplikasi dan gambarannya gini paket membership itu seperti kuota internet di handphone paket kuota internet kalau misalkan masa berlakunya habis maka kita akan beli paket yang baru dan harganya kan sama juga jadi gak ada bedanya gitu jadi setiap 40 hari kita perlu memastikan VP kita cukup untuk memperpanjang paket supaya tetap menghasilkan VP ya nah lalu yang berikutnya adalah bagaimana jika VP tidak cukup untuk diperpanjang ya gak masalah juga kalau Anda gak bisa perpanjang ya sudah maka misalkan contoh nih jika Anda punya 3 paket bintang 1 dan salah satu paket tersebut masa berlakunya habis jadi Anda akan gak habiskan VP untuk perpanjang maka income Anda di hari itu akan berkurang 1 paket jadi kalau misalkan tadinya punya income dari 3 paket sekarang income-nya tinggal 2 gitu aja sederhana nah disarankan untuk melakukan manajemen VP ya supaya semua VP sehingga tidak semua VP yang dihasilkan langsung ditarik supaya bisa dialokasikan untuk perpanjang ya terus yang kelima adalah apakah ada notifikasi jika paket akan habis nah sayangnya tidak ada notifikasi nih untuk dari aplikasi kalau paketnya hampir habis tapi Anda bisa lihat nanti di dalam kolom mission itu bisa lihat sisa harinya berapa jadi misalkan kalau paket Anda sudah aktif 34 hari maka di aplikasi akan tertulis sisa 6 hari jadi pasti ini kita cek secara berkala disitu supaya kita bisa tahu berapa lama lagi paket kita habis dan kita bisa siapin VP-nya ya nah ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang biaya dan perpanjangan personal point lalu yang berikutnya adalah income per hari dan total aktifasi nah tiap bintang ini tiap paket bintang ini punya income yang berbeda-beda seperti yang kita lihat di depan dan total aktifasi yang berbeda-beda juga ya nah sebagai contoh gini misalkan hari pertama Anda punya satu paket bintang satu maka income Anda adalah 0,3 VP per hari misalkan di hari Anda kumpulin VP dari personal, referral dan lain-lain kumpulin semuanya beli nih hari ketujuh Anda beli paket bintang satu yang kedua maka income Anda di hari ketujuh adalah 6 VP per hari kalau terus begitu lagi sampai hari ke-20 Anda kumpulin lagi VP beli lagi 3 paket bintang satu income Anda per hari 0,9 VP jalan lagi terus sampai hari ke-38 Anda punya 4 paket bintang satu income Anda 1,2 VP per hari ya jalan lagi hari ke-51 Anda punya 8 paket bintang satu dan 1 paket bintang dua maka income per hari Anda sekarang 5,499 per hari jadi Anda bisa punya paket nggak cuma bintang satu doang abis itu bintang satunya nggak punya jadi punya bintang dua doang nggak Anda bisa punya semuanya dari bintang satu sampai bintang enam 8 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 totalnya 18 Anda bisa punya total semuanya 18 paket ya nah misalkan ini saya kasih contoh lagi ya Anda kumpulin lagi sampai hari ke-77 Anda punya 8 paket bintang satu 4 bintang dua 2 bintang tiga makanya income per hari Anda gede nih 46,296 VP ya ini ada banyak sekali orang bilang begini kalau misalkan VP saya saya pakai untuk beli paket terus lama-lama habis dong saya nggak cukup nih buat terlalu panjang sebenarnya Anda nggak usah khawatir karena kalau misalkan Anda lihat di hari ke-51 kalau Anda punya 8 paket bintang satu dan 1 paket bintang dua secara otomatis income per hari Anda 5,499 atau 5,5 lah biar gampang ya kalau misalkan Anda kumpulin 2 hari udah 11 VP untuk memperpanjang 1 paket bintang satu Anda cuma butuh 10 jadi Anda cuma butuh kumpulin 2 hari Anda udah bisa perpanjang 1 paket bintang satu kalau misalkan yang hari ke-77 Anda sudah punya 8 bintang satu 4 bintang dua 2 bintang tiga per hari Anda 46,296 tuh VP-nya 46 Anda bisa perpanjang 4 paket jadi Anda nggak perlu khawatir Anda akan kehabisan VP untuk perpanjang yang penting Anda manajemen aja ya nah Anda kumpulin lagi VP-nya terus di hari ke-120 misalkan Anda punya paket bintang satu sampai bintang empat semuanya lengkap 8,4,2,2 semuanya lengkap income per hari Anda 110,296 Anda bayangin kalau misalkan sehari ke-200 Anda punya semua paket membership-nya bintang satu sampai 6 18 paket maka income per hari Anda adalah 610,296 VP Anda bayangin satu hari tuh income-nya 610,296 VP 600 VP itu kira-kira mungkin sekitar 8 juta 7 sampai 8 juta rupiah tapi ini baru pemasukan ya belum dipotong untuk nanti biaya aktifasi lagi gitu karena kan dia akan ada batas waktunya nanti diaktifasi lagi ya jadi penghasilan kita yang bisa kita dapetin sangat besar sekali kalau Anda bisa aktifkan semuanya ya nah terus yang berikutnya adalah perhitungan profit dan keuntungan kita bicara misalkan profit per paket bintang satu tuh 2 VP bintang dua tuh 23,96 dan seterusnya Anda bisa lihat sendiri satu paket itu bisa ada pengalinya kan bisa beli 8 ada yang bisa beli 4 ada yang bisa beli 2 ada yang bisa beli 1 nah ini adalah total keuntungannya setelah dikali ya jadi 16 VP ini total keuntungan bersih ya setelah dipotong biaya perpanjangan jadi cuma bersihnya aja ini cara perhitungannya misalkan contoh ini saya ambil contoh bintang satu dan bintang tiga bintang satu biaya 10 bintang tiga biaya 500 income-nya total setelah 40 hari adalah 0,3 dikali 40 untuk bintang satu 15,75 dikali 40 untuk bintang tiga total income-nya 12 sama 630 perpanjang nih Anda harus perpanjang dulu sama modalnya nih dikurangin lagi maka ini untungnya 2 VP dan 130 ya ini cara menghitungnya nah kalau misalkan paketnya lebih dari satu gimana pak hitungannya begini kalau bintang satu kita punya 5 bintang tiga kita punya 2 maka biayanya dikali 5 dan biayanya pun dikali 2 income-nya perharinya beda income-nya 1,5 VP dikali 40 bintang tiga itu 31,5 dikali 40 ya total income-nya sekian ini perpanjangnya dari kali 2 ya dari kali 2 untuk bintang tiga dikali 5 untuk bintang satu ini adalah total profit Anda jadi profit yang Anda dapatkan pun lebih besar kalau misalkan paket Anda lebih banyak nah perlu Anda ingat bahwa poin pentingnya gini untuk menghindari gagal perpanjang Anda perlu memanajemen VP Anda pastikan Anda lihat sisa waktu paket Anda dan jangan menarik poin melebihi dari profit Anda agar modal Anda untuk perpanjang tetap aman jadi kalau misalkan Anda cuma ngambil profitnya aja harusnya modalnya nggak akan jadi masalah dan Anda bisa tetap memperpanjang paket Anda jadi Anda nggak usah khawatir yang penting yang diambil profitnya aja ya jangan ngambil yang lain jangan ngambil modalnya juga nanti ada kesulitan untuk perpanjang oke nah yang berikutnya adalah gini ada 2 cara untuk mendapatkan keuntungan di dalam bisnis YouTube ini yang pertama adalah di awal ya kita gunakan semua VP kita untuk ngebangun dulu ID kita sebesar-besarnya ya jadi di awal kita nggak dapat penghasilan yang kedua ini dapat penghasilan dari awal tapi kecil dari kecil lama-lama bisa besar yang di awal ini nggak dapat sama sekali nih bedanya di mana bedanya gini ini kita lihat tadi profitnya ya 16 VP 95 dan lain-lain kalau Anda punya bintang 1,8 dan bintang 2,4 itu kan nggak terlalu susah tuh Anda akan ngumpulin 111,84 VP setiap 40 hari kita ngomong gampang setiap bulan lah ya kalau Anda punya bintang 1 sampai bintang 3 semuanya Anda punya semua paketnya maka Anda akan punya 371,84 VP kalau Anda punya bintang 1 sampai 4 semuanya lengkap Anda akan punya 930,84 Anda punya sampai bintang 5 totalnya 2 ribuan Anda punya sampai bintang 6 1 sampai 6 semuanya punya itu totalnya 5,931 ya semua yang di sini saya maksud adalah bukan cuma semuanya masing-masing satu ya tapi semua paket yang di aktifasinya semuanya aktif pokoknya ya jadi udah sampai nggak ada lagi nih yang nggak aktif keuntungan Anda dalam 40 hari adalah 5,931 VP Anda bayangin 5,931 ini kira-kira sekitar 6,000 dolar jadi kira-kira mungkin sekitar 70 sampai 80 juta rupiah ya nah di dalam bisnis jaringan seperti ini kita tahu sekali bahwa banyak banyak sekali orang tahu bahwa banyak sekali orang yang gagal gitu ya banyak orang yang mengerti bahwa penghasilannya nggak stabil penghasilannya tergantung omset dan lain-lain di usaha ini agak sedikit berbeda kita bisa memaksimalkan income kita dengan lebih stabil kenapa? karena personal point ini hanya bicara diri sendiri aja kalau orang lain kita nggak bisa ngatur tim kita kita nggak bisa ngatur tapi kalau diri sendiri kita bisa ngatur kalau misalkan cuma nonton iklan aja saya yakin semua orang bisa lah banyak sekali orang bilang kalau misalkan pemasaran jaringan bisnis jaringan seperti ini kan banyak yang jualannya produk jual barang gitu nah kalau jual barang ini saya percaya tidak semua orang bisa jualan produk tapi kalau misalkan nonton iklan doang saya yakin semua orang pasti bisa nonton iklan doang orang cuma tinggal klik masa nggak bisa semua pasti bisa lah nah anda bayangin kalau anda punya bintang 1 sampai bintang 3 aja semuanya anda udah punya tujuan utama kita adalah menggunakan pengasian yang stabil setiap bulan seperti yang tadi saya bilang kalau misalkan anda punya bintang 1 sampai 3 anda punya 371,84 VP kira-kira anda punya sekitar 5 jutaan hanya dari menonton iklan aja hanya dari personal point belum dari referral belum dari grup anda bayangin lumayan kan kalau anda bisa bangun sampai 5 ribuan anda bisa punya 70 sampai 80 juta itu pun kalau 1 poin 1 dolar kalau 1 poin jadi 2 dolar gimana kan pasti penghasilannya akan jauh lebih besar lagi tapi ada pilihan kedua untuk anda memainkan personal point ini sebagian VP-nya diambil jadi penghasilan sebagian lagi anda puterin lagi ke paket ya jadi sebagian jadi penghasilan sebagian jadi paket jadi VP yang kita hasilin dari personal referral dan grup tidak semuanya kita pakai buat pilih paket membership sebagian dipakai jadi penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian lagi dipakai paket membership terserah anda mau yang mana anda mau jalan yang mana terserah ini semuanya ada plus dan minusnya masing-masing kalau misalkan anda pakai yang cara pertama minusnya adalah di awal anda tidak punya penghasilan anda mau pakai cara yang kedua plusnya di awal adalah anda punya penghasilan di awal tapi minusnya kalau yang kedua adalah lebih lama untuk buka paket membershipnya kalau yang cara pertama memang 2-3 bulan pertama tidak ada penghasilan tapi kalau di bulan keempat dan seterusnya anda sudah punya sampai bintang 3 atau bintang 4 saja anda sudah ngantungin mungkin sekitar 10 jutaan sebulan dengan atau tanpa tim anda berjalan jadi anda cuma ngantungin diri sendiri untuk iklan saja anda sudah ngasihkan kira-kira 10 juta sebulan jadi plus minus saja tidak ada yang lebih bagus tergantung kondisi anda kalau kondisinya anda butuh uang anda mungkin bisa mengambil sebagian kalau anda tidak butuh anda bisa gunakan semuanya untuk membangun idea anda semua pilihan di tangan anda nah itu cara untuk personal point yang kedua kita ingin membahas tentang referral point point yang dirapatkan dari kita mengajak referral kita oke nah syaratnya adalah yang pertama kita perlu pahami syaratnya syaratnya adalah referral kita nyelesaikan misinya dan kitanya pun harus selesai misinya kalau kita selesai referral yang selesai kita akan dapat 5% dari personal pointnya si referral kita dan kita cuma berhak untuk satu level saja maksudnya gimana maksudnya gini misalkan anda mengajak satu orang dan orang itu punya satu paket bintang satu maka orang tersebut akan dapat 0,3 VP per hari kita dapat 5%nya yaitu 0,015 VP per hari oke nah misalkan referral anda punya 3 paket bintang satu maka referral anda akan punya 0,9 VP per hari kita akan dapat 5%nya yaitu 0,045 VP per hari ya kalau misalkan orang yang anda ajak referral anda punya 8 paket bintang satu atau dan 4 paket bintang dua maka orang tersebut akan dapat 14,796 VP setiap harinya dan kita akan dapat 0,7398 5%nya ya nah kalau misalkan orang yang maksimal semuanya punya dari bintang satu sampai enam orang tersebut akan dapat 610,296 kita akan dapat 5%nya yaitu 30,5148 VP ya yang bisa kita dapatin ini gampang ya cuma dapat 5% jadi pokoknya jadi pokoknya referral anda anda dorong untuk bisa punya paket yang banyak juga jadi kalau mereka selesai misi referral point anda juga akan besar ya kalau misalkan kayak gitu semua sama-sama senang ya referral anda senang anda juga senang intinya adalah semakin banyak database semakin besar penghasilan seperti yang kita bahas di sharingnya business sharingnya nah perlu anda ingat bahwa referral ini penghasilannya bisa anda atur bukan bisa anda atur bisa anda hitung gitu tapi anda perlu tahu paket di tim anda berapa banyak supaya anda bisa terhitung berapa referral yang bisa anda dapatkan ya tapi ini nominalnya tidak terlalu besar lebih besar di personal sama lebih besar di group tapi referral point ini akan sangat membantu sekali untuk anda bisa menambah VP untuk membeli paket membership tadi yang pertama ya jadi nambah-nambah lumayan lah karena kan ini dapat setiap hari kalau anda ada 10 ya berarti lumayan ada 20 lebih lumayan lagi kalau misalnya ada lebih banyak ya tentunya jauh lebih lumayan ya tapi ingat potensi terbesar kita di business ini adalah group point dimana point yang didapatkan dari tim kita dari tim anda ya nah gimana caranya group point ini pemahamannya gini yang pertama group point ini adalah VP sharing dimana group point adalah VP yang berasal dari member untuk member berbagi keuntungan bersama untuk kehasilan yang besar supaya semuanya merasakan manfaat ya nah sumber VP ini berasal dari biaya penarikan semua member di dalam satu perusahaan ini sehingga keberhasilan satu orang akan berdampak besar pada semua member kalau misalkan ada satu tim di luar tim kita yang berkembang bisnisnya maka perkembangan bisnisnya dia pun akan mempengaruhi kita karena kita juga akan dapat bagian dari situ dari group point ini nah ini yang menurut saya menarik karena kita saling membantu satu sama lain jadi kita gak ada irian-irian karena kalau semuanya berkembang yaudah kalau ada satu yang berkembang kita juga senang kalau semuanya yang berkembang semuanya senang ya jadi sama aja gitu semuanya sama-sama senang ya nah lalu yang berikutnya adalah untuk mendapatkan Anda butuh menyelesaikan syaratnya syaratnya adalah syarat referral ada syarat exposure nanti saya ceritain setelah ini untuk Anda bisa menikmati group point nah sekarang sebelumnya saya pengen tekanin dulu untuk biaya penarikan karena ini sumbernya ya biaya penarikan ini apa biaya penarikan ini ditentukan dari yang pertama namanya experience experience ini didapatkan dari kita mengajak satu referral satu referral kita akan dapat tambahan 50 experience satu kali kita melakukan penarikan maka akan berkurang 10 experience contoh kalau misalkan kita punya 10 referral dan artinya kita punya experience-nya 10 dikali 50 experience berarti kita punya 500 kalau misalkan satu kali kita melakukan penarikan maka jumlah experience kita akan berkurang 10 yaitu dari 500 menjadi 490 500 kurang 10 nah kalau misalkan experience kita 0 gimana dong jika kita tidak memiliki experience maka tidak ada pengurangan jumlah experience meskipun Anda melakukan penarikan jadi experience-nya tidak bisa minus cuma bisa di 0 saja tapi ada cara yang kedua ini ada cara ataunya ataunya adalah Anda punya referral dan referral tersebut memiliki paket bintang 2 dan menyelesaikan misinya jadi paket bintang 2-nya aktif dan mereka menyelesaikan misinya maka Anda akan dapat disini akan dapat biaya penarikan yang lebih murah juga tidak terpengaruh sama experience-nya oke nah jadi memiliki referral yang telah membeli minimal paket bintang 2 dan menyelesaikan misi harian mereka lalu yang kedua adalah semakin banyak jumlah referral Anda yang memenuhi syarat pertama tadi maka semakin murah juga biaya penarikan Anda nanti saya jelasin setelah ini lalu jika Anda memenuhi syarat referral ini maka experience Anda tidak akan dipotong meskipun Anda melakukan penarikan jadi kalau syarat keduanya Anda sudah qualified experience-nya tidak akan dipotong saya ambil contoh saja biar gampang ya ini adalah gambarannya ya jadi biayanya 50% 35% 30% 28% ada level 1 2, 3, 4, 5 level ini cuma menentukan biaya level 1 biaya 50% level 2 35% level 3 30% dan seterusnya oke nah kalau untuk level 1 itu tidak perlu experience dan tidak butuh referral jadi biaya 50% sudah paling mahal jadi tidak ada syaratnya nah kalau untuk level 2 syaratnya adalah experience-nya 200 punya 200 experience Anda akan biaya 35% level 3 minimal experience-nya 400 Anda akan punya biaya 30% level 4 experience minimal 2 ribu Anda akan punya 24% level 5 minimal 5 ribu experience Anda akan punya 25% nah di sisi yang lain kalau Anda punya referralnya misalkan level 2 Anda punya 2 referral yang punya paket bintang 2 maka Anda akan masuk di level 2 35% kalau Anda punya 4 referral yang punya masing-masing bintang 2 Anda akan dapat di level 3 30% kalau misalkan Anda punya 8 referral jadi level 4 28% kalau Anda punya 12 referral yang punya bintang 2 Anda akan jadi level 5 yang dapat 25% biaya penarikannya jadi makin banyak referral Anda yang aktif makin banyak yang Anda bantu mereka untuk bisa Anda bantu kelola tim Anda untuk mereka bisa punya bintang 2 Anda akan dapat biaya penarikan yang lebih murah ya jadi semua sama-sama senang ini saya kasih contoh biar gampang misalkan Anda punya 5 orang Anda punya 5 referral experience yang Anda punya artinya 5 dikasih 50 sama dengan 250 experience jadi ada di level 2 karena level 2 kan minimal 200 ya ini Anda punya 2,5 jadi Anda di level 2 35% ya di sisi yang lain Anda punya 5 referral yang punya jika 5 referral Anda punya minimal bintang 2 semua kalau sudah punya 5 berarti Anda di level 3 30% jadi yang diambil adalah kalau Anda melakukan penarikan 30% yang diambil adalah syarat yang level 3 yang 30% karena Anda punya 5 referral yang punya paket bintang 2 nah biaya penarikan Anda adalah 30% dikali 30 VP sama dengan 9 VP ini biaya penarikannya total yang perlu Anda keluarkan adalah 30 ditambah 9 jadi 39 VP 30 jadi penghasilan Anda 9 akan jadi biaya penarikannya nanti akan dikumpulin dan dibagiin ke orang-orang sesuai dengan peringkatnya masing-masing ya nah jika Anda menuhi syarat referral maka experience Anda tidak akan dipotong sebaliknya jika referral Anda tidak menuhi syarat maka experience akan dipotong cukup sederhana ya jadi ini menentukan biayanya aja nah biayanya ini nanti akan dikumpulin nih dalam bentuk profit sharing biaya penarikan di semua member dalam satu perusahaan ini akan dikumpulkan setiap hari seluruh VP akan dikumpulin setiap hari dan juga akan dibagikan setiap hari dibagikan ke siapa dibagikan ke member yang memenuhi syarat setiap harinya juga jadi semua syaratnya per hari dan kita akan dapat penghasilannya juga setiap hari syarat mendapatkan group point adalah yang pertama jumlah referral yang menyelesaikan misi di hari tersebut yang kedua adalah tim Anda memenuhi syarat exposure yang telah ditentukan nah exposure itu apa exposure itu gini Anda punya tim nah ketika tim Anda menyelesaikan misinya pada hari tersebut maka Anda akan mendapatkan sejumlah exposure untuk persyaratan group point itu kurang lebih gambar istilahnya exposure jadi tim Anda menyelesaikan misi maka Anda akan dapat exposure-nya saya kasih contoh biar gampang pemahaman exposure seperti ini ini angka exposure-nya bintang 1, 1 bintang 2 10,33 dan seterusnya Anda bisa lihat sendiri nah ini Anda misalkan Anda punya tim A, tim B dan tim C lalu tim A punya A1, A2 B punya B1, B2 C punya C1, C2 misalkan A punya 8 paket bintang 1 dan 4 paket bintang 2 B punya 8 paket bintang 1 2 paket bintang 2 C punya 8 paket bintang 1 1 paket 1 paket bintang 2 jadi ini gambar contohnya seperti ini kalau misalkan contoh lagi di A nya A nya punya A1 punya 5 paket bintang 1 A2 punya 8 paket bintang 1 B1 punya 3 paket bintang 1 B2 punya 2 paket bintang 1 C1 punya 3 paket bintang 1 dan C2 punya 8 paket bintang 1 berapa banyak exposure yang Anda terima setelah mereka menyelesaikan misi ini perhitungannya jadi kalau yang di A Anda akan dapat 8 karena exposurenya 1 ya untuk bintang 1 8 x 1 karena dia punya 4 paket bintang 2 maka 4 x 10,33 total exposurenya adalah 49,32 sedangkan di A1 punya 5 paket bintang 1 berarti 5 x 1 A2 punya 8 paket bintang 1 berarti punya 8 exposure nah di B juga sama Anda bisa lihat hitungannya kurang lebih mirip saja cuma angkanya saja yang berbeda jadi kalau misalkan di B itu bedanya di B1 B2 nya angkanya beda ya bintang 1 nya yang mereka punya beda terus si B nya juga punya bintang 2 yang lebih sedikit cuma 2 paket terus di C juga sama Anda bisa lihat perbedaannya nah ini adalah jumlah tim exposurenya tim exposure A adalah 62,32 tim exposure B adalah 33,66 tim exposure C adalah 29,33 ada beberapa orang yang tanya sama saya berapa banyak pak orang-orang di bawahnya berapa kedalamannya tidak ada batas jadi semuanya akan dihitung semuanya exposurenya berapa nah exposurenya itu lah yang namanya syaratnya nah syaratnya apa aja syaratnya untuk syarat group point adalah yang pertama bronze bronze ini syaratnya gampang gak ada exposure yang penting ada 20 orang di bawah Anda selesai misi maka Anda akan mendapatkan 15% dari biaya penarikan yang dibagiin ke semua orang yang peringkatnya bronze nah untuk silver syarat referral semua sama ya sama-sama 20 tapi untuk silver Anda perlukan tim exposure 200 tadi kita udah sama-sama menghitung ya tim exposure seperti apa jadi kalau misalnya tim exposure itu semua tim Anda bukan cuma referral tapi semua tim Anda totalnya ada 200 exposure maka Anda akan sampai di silver Anda berhak dapat 20% 20% ini dibagiin ke orang-orang yang selesaiin silver ya ini persentase sharingnya silver dapat 20% dan ketika Anda masuk silver pertama kali Anda akan dapat bintang 1 gratis ya bintang 1 ini Anda akan dapatin gratis oke tapi cuma 1 kali aja nah kalau untuk peringkat gold platinum dan diamond ini berbeda syaratnya ya syaratnya ada yang namanya besar ada yang namanya kecil oke referralnya sama sama-sama 20 tapi ada syarat besar tim exposure yang besar tim exposure yang kecil oke saya jelasin sekilas tentang ini kalau misalkan ini kita bicara yang gold platinum diamond ya 2 besar itu maksudnya adalah 2 tim exposure tertinggi akan menjadi syarat besar Anda kalau misalkan tim kecil adalah sisa tim Anda yang akan menjadi syarat kecil Anda contoh aja biar gampang ini Anda Anda punya tim A, B, C, D, E, F misalkan tapi sampai 20 nih cuma saya nggak ngambilkan 20 penuh nanti layarnya ya saya cuma ngambil contoh nama aja misalkan ini adalah tim exposure-nya A punya 300 B punya 200 C punya 20 D punya 30 E punya 50 F punya 50 besar Anda adalah 300 tambah 500 kecil Anda adalah 200 tambah 20 tambah 30 tambah 50 berarti besar Anda adalah 800 dan kecil Anda adalah 300 oke jadi besar ini artinya adalah 2 tim exposure tertinggi yang tertinggi kan A sama F 300 tambah 500 sisanya kecil oke kalau misalkan nanti besoknya berubah misalkan yang besar B nya besar A nya yang besar 2 tuh A sama B misalkan yaudah berarti A sama B sisanya kecil gitu ya jadi 2 yang terbesar itu lain yang nggak ambil oke nah saya kembaliin sedikit ya ke syaratnya syaratnya adalah kalau kita lihat disini gold ini adalah 1600 di tim yang besar di kecil 400 platinum 8.000 kecilnya 2.000 diamondnya 80.000 kecilnya 20.000 dan ketika Anda sampai di gold maka Anda akan dapat bintang 2 gratis bintang 2 ini nominannya 100 point 100 VP jadi kalau 100 VP kira-kira 100 USD anggaplah ini sebagai reward Anda akan dapat gratis disini ketika Anda sampai di platinum Anda akan punya bintang 4 gratis bintang 4 itu membintangnya kira-kira sekitar 1.000 VP jadi kira-kira sekitar 1.000 USD belasan juta tuh kalau diamond Anda dapat bintang 6 gratis bintang 6 itu biayanya 10.000 VP 10.000 itu kira-kira sekitar 160 170 jutaan lah rewardnya dan lumayan ya Anda dapat gratis bintang 2 4 dan 6 nggak usah beli tinggal dapat gratis ya jadi ini Anda bisa dapatkan ketika Anda sampai di peringkat itu satu kali aja oke nah kalau misalkan kita melihat disini kalau misalkan share-at-gout Patinu Blyman kita ngomong gampangnya gini lah kalau misalkan kita bicara exposure kalau exposure paling kecil itu bintang 1 bintang 1 exposure yang adalah 1 berarti untuk dapatin 1.600 exposure butuh berapa orang maksimal kalau 1.600 dibagi 1 maka Anda butuh 1.600 orang maksimal di kaki besar kalau setiap orang di team Anda cuma punya 1 paket bintang 1 kalau punya 2 paket bintang 1 berarti Anda cuma butuh 800 orang kalau punya 4 paket bintang 1 berarti Anda cuma butuh 400 orang dan seterusnya Anda bisa hitung sendiri ya jadi itu cara ngitungnya ya berapa banyak jadi Anda cuma butuh 2 tim yang besar terus sisanya kecil Anda perlu hitung sendiri tuh gimana caranya supaya Anda bisa nyampe di peringkat gold platinum dan diamond oke nah kalau misalkan kita bicara soal pembagiannya seperti apa pembagiannya gini VP yang anggaplah ini adalah VP yang dari biaya penarikan setiap hari dikumpulin ini VP nya oke maka perhitungannya kurang lebih seperti ini 15% diambil dikasih ke bronze 20% diambil untuk silver 30% diambil untuk gold 20% diambil untuk platinum 15% lagi diambil untuk diamond nah ini adalah jatahnya dan dibagiin ke semua member yang memenuhi syarat di peringkat ini contoh saya ambil di gold kalau misalkan asumsi biaya penarikan perharinya 200.000 VP dan misalkan goldnya 30% maka 60.000 VP terus yang memenuhi syarat misalkan 143 orang maka per orangnya akan dapat 419 VP di hari tersebut ya Anda bayangin ini 200.000 VP ini per hari kalau misalkan biaya penarikannya per hari rutin 500.000 tentunya hasilannya juga pasti akan lebih besar kalau misalkan 100 juta bisa lebih besar lagi 419 VP ini kalau kita rupiahkan itu kira-kira 400 dolar jadi kira-kira sekitar penghasilannya 6 juta per hari berapa itu sebulan Anda bisa hitung sendiri ya jadi dari grup point ini penghasilannya besar sekali makanya pastikan Anda nyampein dulu ke peringkat gold sampein ke peringkat platinum penuhi syaratnya sampe ke diamond Anda bisa penuhin dulu sampe ke sono supaya Anda bisa dapet penghasilan besar ini kalau misalkan pun biaya penarikannya di awal masih kecil dong kan masih awal-awal masih baru gak apa-apa di awal masih kecil tapi kan untuk Anda ngebangun juga butuh waktu gak langsung instant kalau misalkan Anda udah keburu nyampe duluan ya sudah kalau misalkan Anda nyampe di diamond tapi biaya penarikannya per hari masih kecil nih pak saya rugi dong gak rugi pak karena Anda dapat bintang 6 gratis bintang 6 itu 10.000 VP lumayan Anda mesti dapet reward lagi dari sana jadi jangan cuman pikirnya penarikannya doang tapi yang paling penting kita udah nyampe di diamond sekali biaya penarikannya besar kita langsung dapet penghasilan yang besar gitu jadi yang paling penting tembusin dulu syaratnya uangnya akan datang pasti akan datang semakin banyak member yang kita punya semakin besar juga biaya penarikannya kan semua orang yang jalanin di bisnis video pasti punya penghasilan semua orang pasti melakukan penarikan secara otomatis penghasilannya pasti akan naik juga jadi Anda gak usah khawatir ya ini terakhir saya mau kasih sebuah simulasi penghasilan ini kita bicara misalkan bronze kalau misalkan seorang bronze punya bintang 1 nya 8 bintang 2 nya 4 maka ini adalah total VP yang mereka dapatkan ini totalnya 111,84 VP kalau misalkan dari referral pointnya ada 20 referral mereka punya dan 20 referral ini masing-masing punya bintang 1 8 paket maka ini adalah perhitungannya 20 orang dikali 0,015 dikali 8 paket dikali 40 hari dari referral dapatnya kira-kira 96 VP dari group point nih bronze tadi kan biasanya simulasinya misalkan kita ambil contoh aja lah 10 VP aja per hari gak usah gede-gede kita bisa dapat kira-kira 10 VP dikali 40 hari berarti sekitar 400 total VP yang dikumpulin 607,84 biaya penarikannya berapa? biaya penarikannya misalkan 30% jadi ini biaya penarikannya kalau misalkan sisa VP-nya segini ya 400 VP nih ini penghasilan kita VP ini bisa kita pakai untuk beliin paket yang pertama tadi personal point atau kita mau pakai jadi penghasilan kalau kita pakai jadi penghasilan misalkan nilai tukarnya 1 VP sama dengan 1,5 dolar dan 1 dolarnya 14.000 rupiah misalkan makanya penghasilan yang bisa kita dapetin adalah sekitar 8,9 juta rupiah per 40 hari anda bayangin ini baru bronze loh belum silver belum gold belum platinum belum diamond jadi makin besar lagi saya kasih gambaran yang gold misalkan lah ini gold misalkan ketika anda nyampe di gold anda punya bintang 1 8 paket bintang 2-nya 4 bintang 3-nya 2 referral anda oh ini totalnya ya ini total profitnya 371,84 kalau misalkan anda punya referral 20 orang referral anda punya bintang 1-nya 8 bintang 2-nya 4 maka ini adalah kalau anda lihat tadi di bagian referral point di depan kalau anda punya referral yang punya bintang 1-8 dan bintang 2-nya 4 1 orang anda akan dapat 0,7398 perharinya jadi dikali 40 hari dikali 20 orang totalnya 591 di group point kita ambil contoh tadi 400 ya kita gak usah ngomong 400 kita ngambil setengahnya aja 200 VP aja ini cuma setengah ya jadi belum besar-besar banget maka yang bisa kita dapetin kira-kira adalah sekitar 8000 VP kalau misalkan 8000 VP totalnya adalah 8900-an dipotong biaya penarikan karena kita sudah punya 20 referral yang semuanya punya bintang 2 maka secara otomatis kita sudah di level 5 25% maka biaya penarikannya adalah 2200 terus sisanya adalah 6000-an nah kalau 1 VP nya 100,5 dolar dan 1 dolar itu 14.000 maka total penghasilan kita dalam 40 hari kalau kita di gold adalah kira-kira 141.177.000 140 juta dalam 40 hari ini kita baru ambil asumsi group point ini cuma 200 gimana kalau group point ini 400 tentu hasilnya akan jauh lebih besar lagi kalau Anda masih bingung dengan perhitungan ini Anda bisa lihat video-video di depan tadi Anda bisa back-back di depan tadi Anda pelajarin gimana caranya menghitung ini supaya Anda bisa dapat gambarannya tapi yang paling penting adalah Anda perlu mengerti gimana caranya untuk nyampe ke gold jadi Anda perlu pahami bahwa ini adalah peluangnya sekarang peluangnya Anda perlu pahami dengan detail gimana marketing plan-nya Anda perlu pahami gimana caranya bisa nyampe di peringkat-peringkat gold, platinum, dan diamond bukan cuma asal record doang tapi Anda perlu membina tim Anda tim Anda perlu mengerti tentang plan ini juga supaya mereka nantinya ketika sudah berjalan mereka paham bahwa ini butuh proses di sini butuh proses butuh perjuangan tapi hasilnya di ujung luar biasa besar ya nah mungkin sekian dari saya kalau misalkan Anda ingin bertanya lebih lanjut Anda bisa hubungi dengan pengundang Anda Anda bisa hubungi dengan orang yang memberikan video ini kepada Anda tapi yang pasti Anda butuh diskusi lebih banyak lagi dengan leader-leader Anda untuk Anda dapat pemahaman yang lebih maksimal oke selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.